Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Kari Alfarozian, Bab 3. Bukti Pagi ini Adel masih berusaha melayani Haikal. Adel menyiapkan segala keperluan suaminya itu, hingga Haikal berangkat ke kantor. Ponsel Adel berbunyi membuatnya sedikit tersentak. Halo om, kenapa kamu tidak datang, apa merasa sudah pintar? Tanya Demian dari seberang sana, Adel mengelah nafas pancak. Aku lelah, jawabnya singkat. Del, tak ada kata lelah untuk berbisnis. Baru beberapa hari kamu belajar, sudah lelah. Katanya mau pintar, tapi sudah mundur duluan. Cerosa sedemian membuat Adel mematikan ponselnya, dan segera bersiap saat di lampu merah, Adel justru melihat mobil suaminya, Haikal. Masih jam 10, Haikal sudah keluar kantor. Kemana dia pikir Adel? Adel yang penasaran malah mengikuti mobil suaminya. Dia ingin tahu kemana saja Haikal pergi seharian. Haikal berhenti di salah satu toko kue ternama. Adel sengaja menjaga jarak mobilnya, dengan Haikal biar tidak ketahuan. Tak lama susok lelaki yang sangat ia kenali itu, keluar dari pintu kaca toko itu. Terlihat jelas Haikal menenteng kantong plastik besar bermerek toko kue tersebut. Siapa yang mau dijenguk mas Haikal? Batin Adel. Setelahnya ia kembali masuk ke dalam mobil, dan melajukan mobilnya. Apakah ini yang didampakkan urusan? Mau dibawa kemana kue itu? Adel jadi semakin penasaran. Adel lanjut mengincak pedal gas pada mobilnya, agar segera melesak membelah jalanan kota, dan tak tertinggal oleh Haikal. Baru beberapa ratus meter dari toko kue, Haikal berhenti lagi di sebuah toko mainan. Untuk apa dia ke toko mainan? Untuk apa? Untuk anak siapa mainannya? Pikiran Adel sangat akaruan. Pertanyaan demi pertanyaan dia lontarkan sendiri, dan dijawab sendiri. Akan diberikan kepada siapa dua benda yang barusan ia beli, Haikal. Sabar, Del, sabar. Tunggu semuanya berjalan. Jangan ngegabah. Berulang kali, Adel menarik nafas. Berusaha mengusir pikiran yang menggancal dalam hati. Lelaki itu turun dari kendaraannya, dan melenggang masuk ke dalam toko mainan. Cukup lama aku menunggu ia keluar. Sudah hampir lima belas menit. Akhirnya, Haikal keluar juga. Ia membawa bingkisan di paper bag besar berwarna merah, dan tak bisa ditebak oleh Adel, karena toko ini menjual berbagai macam mainan. Haikal melanjutkan perjalanannya. Adel tetap mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Setelah berpacu dengan ramainya kendaraan, mobil Haikal tengah berbelok dan memasuki sebuah perumahan elit. Tak jauh dari kelokan tadi. Mobilnya berhenti di sebuah rumah tanpa pagar, dengan gaya arsitektur klasik. Rumah yang cukup mewah, hanya tak sebesar rumah yang Adel dan Haikal tinggal di saat ini. Rasanya penasaran Adel semakin merasuk dalam. Sengaja dia tinggalkan mobilnya jauh, dan dia berjalan kaki. Tak lupa dia memakai masker dan kacamata hitamnya, agar tak ada yang mengenalinya. Lelaki berkulit putih itu memarkirkan mobilnya di perkarangan rumah itu. Perumahan ini cukup sepi. Mungkin sebagian pemiliknya sedang bekerja, karena memang masih pagi. Adel memilih memepetkan tubuhnya ke tembok, dan bersembunyi agar tak terlihat oleh Haikal. Yeh, papa datang! Suara anak kecil itu membuat jantung Adel serasa berhenti berdetak. Ia menyebut Haikal papanya. Ya Allah, ujian hidup macam apa ini? Gua harap paling aku hanya salah dengar. Gumam Adel dengan lutut yang sudah terasa lemas. Terlihatilah Saikal menghambur memeluk bocah itu sambil tertawa riang. Mereka saling peluk di teras rumah. Ma! Mama! Papa pulang! Lagi-lagi bocah kecil itu bersuara dengan berteriak, membuat Adel jadi makin penasaran. Siapa yang disebut Mama? Air mata Adel mencelos begitu saja dari pelupuk matanya. Sepahit inikah hidup? Apa status Haikal dengan bocah itu? Mengapa ia menyebutnya Papa? Berbagai pertanyaan mengitari kepala Adel. Mata Adel fokus menatap ke arah sana. Sosok wanita muncul dari pintu yang tengah terbuka lebar. Mas, baru datang. Kenapa enggak masuk rumah dulu? Ucap wanita itu ramah. Ia menyambar tangan Haikal dan mencium punggung tangan lelaki itu tazim. Semakin hancur rasa hati Adel menyaksikan semua kejadian ini di depan matanya. Tunggu ya. Ujar Haikal lalu berjalan ke arah mobil. Tak lama ia kembali membawa paper bag dan kue. Ternyata kue dan mainan untuk anak wanita cialang itu. Dan awas kamu mas. Wah, Papa bawa apa? Hadiah untuk kamu sayang. Happy birthday jagoan Papa. Dengan raut bahagia Haikal melontarkan kata-kata. Ia pun mencium anak lelaki yang masih ada di gedongannya. Hati Adel hancur. Menatap semua ini. Ingin dia mencapik wajah wanita dan lelaki yang tengah bahagia di atas tangisnya itu. Namun Adel berpikir. Tak perlu membalas dengan kekerasan. Cukup pelan dan menyakitkan. Sungguh, jika rumah yang ditempati wanita itu adalah hasil dari uang Haikal. Adel tak akan rela. Dia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Kau harus mempayar mahal atas pengkhianatan yang kau berikan, Mas. Adel menyikap pipi yang sedari-tari basah. Dia harus kuat. Dia harus tunjukkan kalau dia bukan wanita lemah. Adel memilih untuk pulang. Cukup sudah bukti yang dia lihat hari ini. Berlama-lama di sini hanya akan membuatnya semakin cemburu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download AudioTune.